Kata pelakor lagi hib di Twitter nih, trending berhari-hari. Ini buntut dari kabar perselingkuhan yang menyeret nama salah satu seleb. Oke, kita gak akan bahas soal itu. Melainkan gimana hujatan dan label pelakor jadi booming ketika muncul kasus rupa. Mayang Sari dan Mulan Jamila, keduanya sama-sama penyanyi. Kesamaan lainnya mereka pernah dilabeli dan dihujat sebagai pelakor. Yang satu dianggap merebut Bambang Trihat Mojo, pangeran cendana. Satunya disebut punya andil memisahkan Ahmad Dhani dan Maya Estianti. Seketika mereka jadi public enemy nomor satu karena dianggap merusak pernikahan orang lain. Bahkan saat medsos belum semasif sekarang, tekanan kepada keduanya kala itu cukup besar. Sampai-sampai mereka dapat status sebagai pencetus pelakor di Indonesia. Gak ada literatur yang bilang gimana asal-asal pelakor pertama kali muncul. Namun jejaknya dapat dilacak dari kasus Mulan dan Mayang Sari. Sejak saat itu, media dan kanal-kanal infotainment genjar mereproduksi kata pelakor. Rebut laki orang. Nah, persoalannya setiap ada kasus kayak gitu yang jadi kami hitam adalah pihak perempuan. Kita bisa baca dari kasus Mulan. Saking gegere kasus ini, sampai-sampai ada yang bikin penelitiannya. Riset menyebut bahwa citra Mulan di media sosial lekat dengan pelakor. Ada beberapa akun yang bahkan khusus dibikin untuk merujak Mulan. Akun ini punya banyak followers. Tiap post juga laris manis di serbu netizen. Substansi konten-kontennya kurang lebih begini. Mulan no, maya yes. Kesimpulannya ya, kalau ada kasus perselingkuhan, yang jadi target pertama adalah perempuan. Nelly Martin Anathias, ahli linguistik sekaligus peneliti di Auckland University of Technology, jelasin bahwa munculnya kata pelakor menggambarkan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Apa itu? Masih memandang perempuan jadi sumber masalah dalam relasi pernikahan orang lain. Penggunaan kata pelakor nggak dibarengi eksistensi laki-laki. Subjeknya adalah perempuan yang merebut laki orang. Padahal peran laki-laki juga nggak bisa ditepikan sebab namanya perselingkuhan dilakukan oleh dua pihak. Kalau satu pihak aja mah, solo karir. Balik lagi ke penjelasan Martin Anathias. Kecenderungan masyarakat yang menyalahkan perempuan dalam konsep pelakor dibarengi dengan glorifikasi terhadap laki-laki. Artinya, kalau ada yang selingkuh, tandanya istri nggak menjalankan perannya dengan baik. Sedangkan di level berlawanan, perempuan lain dimilai merebut suami orang. Laki-laki nyaris nggak kesentuh dan diposisikan seperti dewa. Dan glorifikasi ini kian menjadi dengan adanya perspektif bahwa laki-laki yang punya pasangan banyak itu keren. Nelly sendiri bilang kalau label pelakor adalah bentuk kekerasan terhadap perempuan. Ada temuan menarik lainnya soal pelakor. Salah satu studi bilang fenomena pelakor diikuti dengan rentetan kejadian yang menyedutkan perempuan. Medsos mendorong munculnya public shaming. Aksi merisak perempuan yang dipandang sebagai pelaku akan mudah kamu jumpai di laman komentar Medsos. Kemudian pelakor juga seperti menempatkan perempuan versus perempuan. Laki-lakinya pasti ikuti hujat, tapi kamu bisa cek sendiri berapa banyak namanya disebut. Apa sampai trending berhari-hari juga? Terima kasih telah menonton!